Sementara itu pemirsa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan bantuan keuangan tahun anggaran 2023 sebesar 9,3 miliar lebih kepada partai politik di Gedung Mahligai Pancasila, Banyarmasin, Senin pagi. Adapun dana hibah ini diharapkan bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan pendidikan politik di Kalsel. Bantuan dana hibah rencananya akan diterima bagi partai politik yang meraih kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan pada hasil pemilu tahun 2019 lalu. Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, kepada media Senin pagi. Total dana hibah yang digelontorkan sebanyak 9,3 miliar lebih, dengan pencairan di target paling lambat sebelum lebaran Idul Fitri. Dengan harapan bantuan ini bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk perbaikan pendidikan politik di Kalsel. Adapun besaran hibah politik di tahun ini masih sama dengan 2022 lalu, yakni satu suara di jatah mendapatkan 5.000 rupiah. Dari Banjarmasin, M. Ahyar Ainus melaporkan.